Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Presiden Joko Widodo resmi merevisi tarif pajak penghasilan atau PPH bagi para pelaku UMKM per Juni 2018. Hal ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha UMKM berkembang lebih baik. Tarif PPH final yang dibebankan kepada pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Aturan penurunan tarif PPH final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui PP No. 23 tahun 2018. Aturan tersebut berlaku secara efektif mulai 1 Juli 2018 lalu. Penurunan tarif ini selain karena adanya keluhan dari masyarakat, juga dimaksudkan agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi. Penurunan tarif PPH ini disepakati melalui tiga kali rapat pembahasan antara Presiden bersama jajaran terkait. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan disosialisasikannya secara masif dalam diskusi forum Merdeka Barat bertajuk pemotongan pajak UMKM yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal, dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Kooperasi dan UMK Yuwana Setiawati. Tentu kebijakan ini cukup memberikan angin segar bagi para pelaku UMKM yang kini semakin tumbuh subur di Indonesia. Arina Nurohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, pemerintah terus meningkatkan kur mikro untuk kemudahan bagi para pengusaha UMKM dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk terjun ke bisnis UMKM. Tak hanya menurunkan pajak bagi pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan kemudahan mengajukan kredit usaha mikro dengan menurunkan bunga dari 22% menjadi 9%. Kredit usaha mikro ini sudah terintegrasi secara menyeluruh di semua bank di tanah air. Untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, nelayan, dan UMKM. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, beberapa kebijakan ekonomi dalam rangka penumbuhkan ekonomi kerakyatan, yakni memberikan pemotongan kur 7%, di mana bentuk kreditnya mikro yang diberikan hingga 25 hingga 500 juta rupiah dengan kemudahan proses pengajuan bahkan ada yang tanpa jaminan. Dapat kur kita, kur mikro itu adalah kur yang diberikan kepada usaha produktif tanpa jaminan. Kalau kur mikro ya, kur kecil karena dia di atas, kalau kur mikro kan sampai dengan 25 juta. Kalau kur kecil di atas 25 juta sampai dengan 500 juta. Nah, karena resikonya besar, karena ini merupakan menggunakan dana sendiri bank, tentunya tidak jarang memang kita lihat bank untuk menambah akunan tambahan ya, selain proyek itu sendiri. Dengan diberikan kemudahan dalam pengajuan kredit mikro, pemerintah mengharapkan masyarakat juga kooperatif dan tertib dalam proses pengurusan kredit tiap bulannya. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan penyuluhan dalam penertiban administrasi manajemen keuangan usaha, agar masyarakat disiplin administrasi dalam menjalankan usaha. Arina Nurohma, Yunus Brionggo memberitakan dari Jakarta.